Kehadiran para penulis dan penerbit sangatlah penting bagi perpustakaan. Hanya saja, ternyata masih banyak penulis yang tidak sadar untuk menyerahkan karya cetak milik mereka kepada perpustakaan. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2018 mengenai serah simpan karya cetak dan karya rekam. Di Kota Palangkaraya, Perpusnas telah memberikan sosialisasi mengenai Undang-Undang tersebut. Harapannya, para penulis lokal yang sudah memiliki karya secara sadar menyerahkan buku kepada perpustakaan nasional maupun daerah. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan, penulis lokal yang telah memiliki karya wajib menyerahkan dua eksemplar kepada Perpusnas dan satu eksemplar kepada Perpusdaerah. Penyerahan itu paling lama tiga bulan setelah buku diterbitkan. Teman-teman, kami dari Perpusakan Nasional mempunyai kegiatan di Palangkaraya atau di Kalimantan Tengah ini yaitu Sosialisasi Undang-Undang No. 13 tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam. Di mana di dalamnya itu ada bahwa semua penerbit di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri yang tentang Indonesia akan menyerahkan karyanya ke perpustakaan nasional sebanyak dua eksemplar. Kemudian ke perpustakaan provinsi sebanyak satu eksemplar. Perpustakaan provinsi di mana si penerbit itu berdomisili. Seperti mungkin di Kalimantan Tengah ini ada penerbit baik itu yang dari suasana maupun yang dari negeri bahkan penerbit-penerbit perpustakaan tinggi atau kelembagaan. Itu semuanya mengerimkan ke perpustakaan nasional Republik Indonesia dua eksemplar. Kemudian ke perpustakaan provinsi satu eksemplar. Nah itu kenapa? Itu di koleksi, kemudian dilayankan ke masyarakat di seluruh Indonesia. Tentunya kalau di Palangkaraya ini tentunya ke masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah ini. Jadi perpustakaan adil sekarang bukan untuk mencerdaskan, bukan untuk mencerdaskan saja tetapi untuk memberikan kesejahteraan ke masyarakat setempatnya. Seperti mungkin kami mendorong untuk penerbit lokal untuk menerbitkan karya-karya atau karya lokal atau karya lokal tentunya yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Memang harapkan dengan adanya ini nanti bisa memberikan informasi kepada penerbit-penerbit khususnya yang tadi disampaikan dengan beliau untuk karya-karya. Nah berkenan dengan itu memang kami juga sudah mendukung upaya-upaya tersebut. Dengan sosialisasi ini kami tindak lanjuti dengan informasi kepada Kabupaten Kota. Karena banyak karya-karya kita yang sebenarnya ada tersimpan di masing-masing impidipuduh yang belum disampaikan ke perpustakaan. Nah langkah sayangnya ya ilmu-ilmu itu kan sangat bermanfaat yang ada di tempat-tempat itu dengan adanya dimasukkan di perpustakaan. Sampai dengan perpustakaan nasional ini kan lingkupnya nanti sampai dengan internasional. Nah ini kan memberikan informasi yang cukup luas kepada masyarakat bukan hanya di tempat kita. Jadi informasinya bukan hanya masalah pendidikan, pendidikan dan lain-lain. Tapi juga budaya-budaya kita, budaya-budaya lokal kita yang mungkin sering kita juga di apa namanya para peneliti ataupun para mahasiswa yang dari luar juga sering datang ke tempat kita. Yang ingin mengetahui budaya-budaya lokal kita. Kemudian juga yang kita cukup baik di tempat kita adalah juga berkenaan dengan sumber daya lokal ya, obat-obat tradisional dari tempat kita yang sering ingin diketahui juga dengan adanya hal ini. Maka tadi salah satu contohnya yang disampaikan dari dokter Titin tadi, itu sangat bermanfaat gitu. Memberikan informasi kepada dunia luar berkenaan juga dengan tanaman obat-obatan yang ada di tempat kita khususnya dari bahan tradisional. Dari Palangkaraya, Gilang Rahmawati, Kauteng TV